Belakangan viral video hunian kamar kos yang justru penuh tumpukan sampah hingga serangga berdatangan. Rupanya perilaku orang yang nyaman hidup dengan tumpukan barang dikaitkan dengan gangguan mental, hoarding disorder. Lalu apa sebenarnya hoarding disorder ini? Pertengah tahun 2020 kemarin viral di sosial media Twitter salah satu penghuni kamar kos yang menyimpan barang dalam jumlah begitu banyak dan seakan menjadi tempat sampah. Dan baru-baru ini kejadian viral serupa terjadi tetapi di platform TikTok. Ini saya melihat di sosial media ini banyak sekali bekas botol minuman kemudian juga bekas box makanan hingga saking kotornya kamar ini seakan sudah menjadi dalam tanda kutip sarang kecoa. Normalnya seseorang akan merasa tak nyaman tinggal dalam kondisi ini. Namun kenyataan adanya orang yang bisa menumpuk sampah dalam hunian pribadi dikaitkan dengan gangguan mental penimbunan atau hoarding disorder. Hoarding disorder merupakan gangguan mental yang ditandai dengan kegemaran seseorang menimbun atau menyimpan barang-barang secara berlebihan. Dikutip dari American Psychiatric Association, orang dengan hoarding disorder kesulitan untuk menyingkirkan atau berpisah dengan benda apapun yang ada di sekitarnya. Namun pemirsa menimbun dalam kerangka hoarding disorder ini berbeda dengan kegamaran sejumlah orang mengumpulkan barang tertentu atau yang biasa kita sebut dengan kolektor. Pada orang dengan kecenderungan hoarding disorder, barang yang dikumpulkan cenderung acak dan juga sembarang. Ada yang merasa bahwa barang yang dikumpulkan akan berguna di masa depan atau ada juga yang merasa bahwa mereka akan lebih aman dengan adanya barang-barang tersebut. Salah seorang warga Jakarta, Alina, mengisahkan saat dirinya pernah tinggal satu kos dengan orang yang memiliki kebiasaan menumpuk barang tak terpakai atau sampah di tahun 2015 lalu. Kejadiannya itu pas malam-malam, dia ke kamar mandi. Saya nggak sengaja lewat dari kos-kosannya. Pas saya pindah ke Bukadik, saya intip. Itu ternyata penuh dengan botol minuman dan sampah kayak bekas makanan siap saji gitu. Melihat keanehan itu, Alina pun sempat menenggur dan mempertanyakannya. Namun, teguran itu tak digubris. Padahal sampah yang menumpuk di salah satu kamar kos juga akan berdampak pada banyaknya serangga berdatangan ke kamar kos lainnya. Iya, lara ijo. Jadi lara ijo-nya juga pindah ke kamar-kamar sebelah gitu. Padahal kamar sebelah juga pada bersih-bersih, jadi ngaruh juga ke kamar-kamar sebelahnya. Nah, nggak kayak dari penampilan kayaknya orang-orangnya bersih, cakep gitu. Tapi ternyata kalau lihat dari dalamnya ternyata aduh, nggak iya. American Psychiatric Association mencatat hoarding disorder terjadi pada sekitar 2-6% penduduk di dunia. Meski sulit, dengan bantuan dan pendampingan, gangguan semacam ini masih dapat disembuhkan. Pertama adalah harus memang ada medikasi, yaitu ke psikiater untuk dibiarkan obat untuk menekan tadi anti-T atau depresinya. Atau kalau memang dia ada kejelasan jizofrenia, harus juga ditekan dengan obat-obatan untuk menekan simptom jizofrenianya. Yang kedua, harus ke psikolog. Psikologi itu adalah untuk tadi psikoterapi, untuk dibangun mindset yang baik, dan memperoleh insight untuk tahu bagaimana hidup sehat dan manfaat buat didinya kemudian. Penelitian juga menemukan bahwa hoarding disorder lebih sering terjadi pada pria kelompok dewasa tua usia 55 tahun ke atas. Walaupun tidak menutup kemungkinan perempuan atau remaja muda juga bisa mengalami kondisi serupa. Sejumlah penyebab adanya hoarding disorder adalah pernah mengalami peristiwa traumatis, atau musibah, atau ada anggota keluarga lain yang menerita gangguan yang sama. Rian Fernando, Dwi Agung, Jakarta